Halo kawan-kawan selamat datang kembali di astagame sekarang kita bakal main Ternyata terlalu lambat mencet startnya jadi demo kalau kita lama mencet startnya keluar demo game start ini bahasa jepang ya jadi ya apa yang harus ada ini jatuh kalau tidak ada sepertinya itu load game jadi ini lagi dari game maternal wings yang udah lama banget gak pernah gue mainin ya terakhir gue main waktu gue SD waktu jaman-jaman datangnya ya jaduh ya gerdaige mah gitu ya gerdaige mungkin tapi gak keras gitu waktu jaman Magnum Saber Sonic Saber Magnum Saber dan lain-lain oke gue lupa ini jadi gue coba untuk mode biru kali ya ternyata ini untuk arcade nya ya untuk latihan nya lah exhibition nya sekarang apa yang harus gue lakukan ini ada ada kami nya i don't know what is that i just choose it oke ini adalah Sonic oke dan ini saya lupa apa namanya oke sudah saya lupa dulu di jagoan saya mana ini di jagoan saya emang gak ada karena kalau ini adventure kita buat kami sendiri membuat kami sendiri oke gue akan pakai ini karena warna hitam dan merah ini bisa dimodit ternyata walaupun di arcade bisa dimodit ya oh tapi karena kita gak gak main hitam nya jadi percuma saja belum beli oh gak main adventure nya oke langsung aja kita main kita pakai yang tadi ya oke disini kita coba ini dulu lah yang pertama lah ya oke dan bareo artinya apa tidak tahu oke terus gimana nih ini ya ini kayaknya nih sepertinya mau menebak-nebak karena sudah lama lagi gak main gue main pakai kaset ya jadi jadi ya maklumin kalau kadang-kadang macet oke X untuk ngegas ada baterai nya juga dan saya lupa nge-rap cat apa ya aduh oke segitiga untuk point of view oh bullet jurus oke gue harus tahu itu sih nge-rap nya dengan cat apa eh eh sembarangan banget sih kami cat mulu bulletnya eh jari aneka gedean kan oke nge-rap nya kotak ya segitiga oh bukan aduh kotak waduh kembali lagi bung kembali lagi bung buta arah bung saya saya butuh-butuh secara nge-rap nih aduh R1 oh oke R1 sebenarnya oh iya oh iya benar iya iya kata dia oke saya membalap mobil yang doa dua terus oh dan sekarang oke berani oke sedikit keren oke Ike-Ike lah pokoknya dan ike-Ike Shimochi oke oke nice kembali mebelok oh baterai mau habis tetapi naikkan saja tapi tenang saya keluar 1 oke saya sudah nge-rap satu ya lagi ya kalau nggak salah eh nice kita akan coba atau tiga mobil lagi kali ya dengan dua track yang berbeda atau tiga track yang berbeda icon dari filmnya ya jadi iconnya itu si ini 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 call dulu yang masuk di televisi Indonesia itu ini dan ini go dan upgrade sih I forgot the name then tuh jadi dia punya Magnum dan Sony nah terus kalau di gamenya disini ini juga termasuk karakter utamanya cuman ya dulu sih dulu sih tamenya dikeriak-keriakin terus jadi kebut banget ya oke sekarang gue akan kayak go kalau nggak gores lah nggak lupa saya juga ya Magnum oke Magnum nice nice ya ada Rinsul kita pilvertnya dulu nah karena ini kita sudah kita cari yang ini aja yang gampang-gampang saja gambar yo oke 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 langsung saja kita main Hai jimpan seluruh apa namanya tua jaman dulu kecilnya nonton ini nonton si Ratsu dan gua juga jirat-jirat 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 ke Tamiya nya ke mini 4WD nya buat kalian yang enggak tahu wah Tamiya itu sebenarnya merek ya jadi mereknya Tamiya oke yang kita beli yang saya dulu beli karena tidak mampu beli Tamiya ya namanya juga anak SD yang murah-murah juga kadang minta sama orang tua tidak susah gitu ikutnya wuuh terbang saya lupa hahaha saya lupa dia bisa terbang Pak oke guys jadi dulu orang tua saya belum bisa membelikan yang mereknya Tamiya jadi dibelikan yang mereknya Aldi atau bukan Aldi deh apa gitu yang cina-cina tuh awal-awal itu untuk belajar yang kakitnya ya dan dulu anak-anak dulu itu banget so fun banget namanya mini 4WD dibuat 2WD dan namanya juga masih muda maklum come on maklum final light maklum Oke kita sudah berada paling depan oke 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 kajian sekali Bung waduh belokan yang tidak mulus dengan baterai yang tinggal sedikit gara-gara gaya aduh gaya-gaya tabang-trabang sih maklumnya gedeh dengan belokan yang tidak tidak mulus juga di belakang ada orang tidak ada spion ya jadi nggak bisa di belakang berharap sekali ada spion jadi ini hanya mengandalkan minimap di minimap banyak sekali orang yang ada di belakang saya yang artinya oke ini is not bad banget ya still still di juara satu sih cuman tetap mengkhawatirkan sih karena itu sangat metes di bikini topnya kelihatan banget kalau musuh-musuhnya sangat dekat ya nih sama kita Oke mikrofon terbang nice job maklum terbang maklum bersatu dengan angin larilah mimpi-mimpi aku tak akan pernah menyerah Winneran udah saya juga lupa oke sudah pakai maklum coba yang lain klik saja sebelahnya ikon soniku 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 oke sekarang kita ganti tracknya ya oke kita ganti track yang ini deh ini deh kayaknya asik deh oke panjang tulisan panjang 1 menit baseletnya gila oke langsung aja mulai oke tadi sebulat untuk jurus let's try ya kan ya kotak tidak ada apa-apa sepertinya R1 untuk nge-ramp kembali ini membuat saya gila oke oke sedikit ke like ya itulah hanya kalau punya kaset PS1 dirawat ya kan guys teman-teman kawan-kawan misalkan kalau kalian lagi bosen main game yang zaman sekarang kan dan kadang gambarnya bagus cuman ceritanya kurang dan kadang nggak enjoyable tuh buat saya ya tapi nggak enggak telah buat beberapa mungkin beberapa game sangat enjoyable sih jika sempat atau di PC cuman tak kenapa lebih bersesan game-game jaman dulu gitu inget aja mungkin karena saya orang jaman dulu sih ya mungkin kalau anak jaman sekarang juga jaman yang bersesan apa ya bisa God of War terus bisa Dark Souls ya kan ternyata Dark Souls punya role yang punya role yang punya cerita yang bagi yang tersembunyi di item-itemnya kan saya baca di game teori wah ini saya terus keser waduh tiba-tiba saya berada jadi Phoenix kan entah Phoenix, entah Garuda pokoknya itulah jadi burung lah intinya nggak terbang tapi ya jadi kalau di komit list animenya dulu si yang punya Sonic ya ini memodifikasi Sonic agar handlingnya mudah gitu sedangkan yang maklum dimodifikasi agar cepet memang mengejar top speed ya mau kesalah mencet saya mau mencet saya mencet eh karena jempol saya lumayan besar malah kalau mencet budetnya juga kan gede iya itulah derita-derita pemilik jempol besar iya Allah oke nice wow gila nice banget belom yang tadi saya Alhamdulillah ya hari bikin aktual nice oke sekarang tetap berada di posisi pertama oke kayaknya dulu ada waduh dibalap bang santar dong oke kayaknya dulu ada track yang ada akwariumnya deh kita coba deh lupa-lupa ya gitu weee nggak boleh nggak boleh gitu nggak boleh hak orang akhirnya ini waduh nggak bisa jurus lagi tidak kelepas segera satu alhamdulillah sedikit sedikit sekali hampir kalah oke alhamdulillah lagi ada satu oke jadi satu game lagi ya dengan tadi pengen coba jadi cobain nah sekarang kita cari ini nih ini nggak bisa diganti uh 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 bisa diganti diganti baru tahu babeng x1 l1 saya beringat oh iya ini dulu ceritanya sih ini dulu nih nih dulu ini dulu ramyanya terus ini eh terus ini terus berwini olah 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 oh iya ini dia umpun untuk sabar oh saya bikin nostalgic olah 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 mana aja yang bisa digubah itu doang gue diganti ganti mana sih oh nice oh nice oh nice stress feeder fiber oke tadi mana tadi ini coba amat sih oh iya ini handlingnya max kalau nggak ada handlingnya nggak max ya bedanya sama di handling nggak tahu handling sih saya iso nih handlingnya max itu bukan oh bukan bukan handling apa nih cepetan oke kita akan mencoba pakaian ini yang hitam bulat dia garis berkerudung merah dengan tracknya 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 oh apa nih oh ini bisa buat track sendiri wall oh ini dia warian oh gampari yona rRN seren ya okay this is the last race for the loading Oke, kecepatan yang luar biasa, tapi kita lihat sepertinya handlingnya kurang bagus tadi ya, dari statusnya ya, bisa ngerti Oke, saya tidak ingat ini jurusnya apa, dan saya sepertinya dulu tidak pernah memakainya sih, waktu main 2 sama saudara atau teman-teman Gue jadi ingat dulu, waktu lebaran, saudara gue kan ada yang kaya banget loh, tiap lebaran dulu bawa PS1 atau PS2 ke rumah nenek gue Jadi, huh, main seru banget, rame-rame, ganti-gantian, sticknya, padahal cuma 2 sticknya, PS sampai jebol, kadang sampai begadang Dimarahin sama bule-bule, bude-bude, om-om, tapi tetap aja jenengin gitu, tapi kalau sekarang kita udah gede-gede ini udah bisa cari duit semua Ya, merindu sih masa-masa kaya gitu ya, tapi ya namanya manusia pasti berubah Namanya manusia pasti berubah dan harus berkembang, jadi pasti kita nantinya punya kenangan yang punya kesenangan baru lah Untuk sekarang sih ketenangannya ya, terus ngomongin bisnis bareng-bareng gitu, walaupun punya beda-beda, beda-beda bidang gitu Ya, untuk sekarang gitu, kalau ngumpul lebih produktif sih, iya cuman menurut gue juga butuh gitu sih Ya, hanging out just for fun, bukan karena bisnis aja gitu, kalau gue sih pikirnya, cuman ya Beberapa saudara gue sekarang berpikir, buat apa ngumpul kalau tidak ada hasil, oke Sedangkan gue kadang-kadang ngumpul cuma pengen filetromi aja, kalian ketemu aja, karena kangen Ya, ya gak Semoga nih, ngomong-ngomong, ini baterai boros ya, sejap lagi juga nih mati mobil, wadaw Waduh, kayaknya kalan ya Udah bau-bau gini, udah gak bisa ulti, udah gak bisa jurus Oh, bisa, 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 cuman, cuman, cuman Wishete roka Oke, nice, 2, 1 lagi, walaupun baterainya tipis Oke Oke, mungkin gitu aja dulu untuk pengenalan kembali dari Eternal Wings ya Nah, game Tamiya atau Mini 4WD ini di PS1 ya Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, dan Dan saya harap Anda suka dengan video saya ini Nah Nantikan episode selanjutnya Bye